Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmatuhu wa nusalli ala rasulihin kareem Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Mudah-mudahan pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala Sedang tersa menjumpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keridoannya kepada kita semua Dan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan rezeki yang parokah kepada kita semua Amin, amin, ya robbal alamin Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Pada persembahan pintukan ini Kami akan mengisahkan tentang Sayyidina Abu Bakal Radul Ma'anhu Yang mewakafkan kebunnya Insya Allah kita akan kembali Setelah yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Ketika Sayyidina Abu Bakal Radul Ma'anhu akan meninggal dunia Beliau berkata kepada putrinya Yang mewakafkan kebunnya Saya yang berbahagia Sayyidina Abu Bakal Saya yang berbahagia Sayyidina Abu Bakal Radul Ma'anhu telah mendesaku untuk menerima uang tunjangan agar aku tidak disibukkan oleh perdaganganku sedangkan tugasku adalah untuk mengurusi keadaan kaum muslimin aku tidak mempunyai pilihan lain sehingga aku terpaksa menerimanya oleh karena itu aku serahkan kebunku kepada Paitul Mal sebagai pengganti apa-apa yang telah aku terima selama ini ketika Sayyidina Abu Bakar Raudal Anhu meninggal dunia maka Sayyidina Aisyah Raudal Anha menyuruh orang untuk menemui Sayyidina Umar Raudal Anhu dan sesuai dengan wasiat ayahnya Sayyidina Aisyah Raudal Anha memberikan kebun tersebut setelah menerimanya Maka Sayyidina Aisyah Raudal Anha Raudal Anhu berkata Semoga Allah SWT merahmati ayahmu Dia tidak ingin memberikan peluang kepada siapapun untuk mengikutinya sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia dan dikisah diatas ada hal-hal yang perlu kita menemukan yaitu berapa banyakkah harta yang telah diambil oleh Sayyidina Abu Bakar Raudal Anhu dari Batul Mal Pada video sebelumnya telah diketahui bahwa beliau membatasi keperluan keluarganya semata-mata untuk memberikan manfaat yang lebih banyak kepada kaum muslimin ketika istrinya berusaha banyak untuk mengumpulkan uang hanya untuk memasak manisan akan tetapi setelah terkumpul uang tersebut dikembalikan lagi ke Batul Mal semenjak saat itu Sayyidina Abu Bakar Raudal Anhu meminta supaya uang tunjangannya dikurangi sebanyak yang dikumpulkan oleh istrinya sehingga tunjangan yang beliau terima betul-betul hanya sebatas yang diperlukan saja kemudian setelah beliau meninggal dikumpulkan oleh istrinya sesuatu yang telah diambil dari Baitul Mal pun dikembalikan saya hebat sahabat al-hijrah yang berbahagia mudah-mudahan video kali ini sama-sama kita bisa ambil manfaatnya jangan lupa tonton video persembahan al-hijrah yang lainnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton